Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Riantoposor Channelnya Baffle TMP Oke, dalam kesempatan video kali ini Kita akan coba mereview Cara kerja alat kedelai Alat cuci kedelai TMP ya Simak videonya, jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita mulai saja ya Kita pakai alas kayu Seperti ini kira-kira Nah, kita paku Palang-palang seperti ini Ini fungsinya untuk Biar kependekan ya Kita coba Biar kependekan Ini buat nyaring Ampasnya, biar gak Kemana-mana, biar gak dumpan Ntar kita kasih saringan disini Oke, sekarang kita review Ini baginya Plastiknya Kira-kira seperti ini Nah, ini Drem Bekas Kecap ya Kalau mau cari Drem yang bekas Makanan kecap atau Saos Biar Gampang dibersihkan Oke, ini kita Potong Kita potong sendiri Tadi tadinya Seperti ini Seperti ini Kira-kira Nah, ini tutupnya Kira-kira Seperti ini Kita potong Ini kita buang Jarang dipakai Ini Oke Ini Tebel ya Jadi Pengrajin tempe itu Pakai seperti ini Karena Awet dan kuat Ini sudah Kira-kira sudah Sekitar 10 tahunan Menemani saya kerja ini Dari ngekos Sampai Kita Beli rumah Ini Masih awet Kira-kira seperti ini Coba kita lihat Bawahnya Ini kita lubangi Buat saluran air Untuk Dibuang Saluran pembuangan Ntar Kita tiriskan Kita Kita Tusuk-tusuk ya Pakai paku ya Kalau mau cari Yang saya sarankan Yang ada alisnya Seperti ini Ini karena Ntar Kalau di Geser-geser Ntar kita yang Makannya ini Biasanya ada yang Segininya doang Tidak ada alisnya Sini Jadi Saya sarankan Ada alisnya ini Biar awet Kalau digelundung-gelundung Atau digeser-geser Nah Kalau mau melubang ini Bisa pakai Bor Bisa pakai Juga Apa namanya Solder ya Nah Kira-kira Lubangnya seperti ini Jadi Kita Cara Mempunyai Cara Sendiri-sendiri Dan ini Cara saya Cara saya Membuat Alatnya Kira-kira Seperti ini Memanfaatkan Alatnya Jadi ini Sangat awet Sekali Ini sudah Sekitar 10 tahunan Kira-kira Seperti itu Oke Ini Ini Juga bisa Menaruh Alat Mesinnya Ya Kira-kira Sebentar Saya tunggu Ya Nah Kita taruh Mesinnya Kayak gini Sangat kuat Ya Kira-kira Seperti ini Bentar Ini Buat Kerjanya Ini Juga Kita gilingnya Taruh Di atas Ini Sangat kuat Sekali Oke Kita Juga Punya Satu lagi Ya Jadi Kita Cuma Nyuci Sedikit Atau Buat Sedikit Ini Biasa Saya Isi 30 Kilo Yang Ini Juga Biasanya Kita Buat 30 Kilo Ini Gantian Kalau Semuanya 60 Kilo Kak Muat Jadi Kita Paruh Jadi Jadi 30 Ini Juga 30 Oke Ini Sudah Sangat Lama Ini Sekitar 10 Tahunan Kalau Ini Mungkin Baru 3 Tahun Lebih Tipis Ini Lebih Tipis Nah Seperti Tipis Tebelan Oke Oke Masing Masing Dulu Ini Saya Beli Sekitar 150 An Atau Berapa Sekarang Sudah Naik Tidak Bisa Ditawar Tawar Tambah Mahal Ini 200 Berapa Mahal Kita Coba Tungging Cara Meniriskannya Kira Kita Sebentar Kita Cari Tempat Sebentar Kita Peda Dulu Nah Kira Kira Seperti Ini Ntar Kita Cara Penerikanya Kayak Ini Kita Kasih Ganjel Seperti Ini Ntar Kita Airnya Keluar Sendiri Ya Lihat Itu Cara Kerja Saya Seperti Ini Kita Ganjel Biar Airnya Turun Ke Bawah Oke Teman Teman Ini Kira Kira Saya Tusuk Pakai Paku Untuk Penirisannya Ntar Kita Pindahkan Kesampingnya Kita Ganjel Yang Kesampingnya Buat Mengerjakan Yang Jasi Keduanya Oke Mungkin Demikian Video Singkat Dari Saya Semoga Bermanfaat Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Belum Mongkoti Subscribe Biar Kami Semangat Lagi Membuat Video Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati